Pokemon S ya, ini bukan Pokemon S plus jok Pokemon S tapi udah full 2 juta, 9 juta men 9,6 juta itu udah musik oke, selamat datang di channel musik oke, selamat datang di channel sekarang kita ada di server 58 dan ini adalah akunnya Samudra Master of Charizard X dan Maltress Charizard X nya beban oke, Charizard X nya udah dibuang beban tim ini udah dibuang tapi dia tetap masih pake Maltress Maltress nya udah 440 ribu bintang 12 dan udah full awakening Z move, kita lihat ya di skill nya itu udah Z flame tower Z feeder fire, dust flame dan Z bird guard, ini udah di upgrade semua jok ke Z move full oke, langsung kita lihat ya langsung kita lihat nambahnya itu apa sih sebenernya ya nambahnya dari si Maltress nya ya jok kita langsung lihat di awaken preview nya oke, stage 1 sampai 4 di stage 1 level 4 itu HP 3% stage 1 level 8 itu ulti skill resist nya plus 3% ya dan ulti skill damage nya plus 3% HP attack sama SP attack nambah 3% kalau udah stage 2 level 4 dan stage 2 level 8 nah ini ya jok basic attack nya basic attack itu skill 1 ya basic attack itu skill 1 burn nya burn nya itu bakalan jadi 3 ronde yang tadinya 2 ronde jadi 3 ronde dan ketika nyampe stage 3 level 4 itu di cross server arena sama di arena itu ulti skill resist nya nambah 5% 5% ya terus habis itu skill 2 nya sekarang skill 2 nya akan menambah menambah efek ya burn kepada target selama 3 ronde yang sebelumnya skill 2 nya itu gak bisa gak bisa ngasih burn sekarang skill 2 nya bisa ngasih burn terus ini untuk stage 4 level 4 itu critical rate nya nambah 3% critical resist nya nambah 3% nah ini yang dibutuhkan sama si Maltress ya critical nya nambah 3% tadi juga di kalau udah stage berapa tadi stage 2 kalau gak salah stage 2 yang 4 itu nambah SP attack nya 3% itu perlu ya terus stage 4 level 6 itu immune control nya nambah 3% dan ini yang terakhir ya ini full Z move awakening nya itu untuk pasif nya itu bertambah ya dari yang awalnya ekstra 50% to all fire tipe pokemon sekarang tipe pokemon and 40% to self ya oke 40% to self ini maksudnya apa gak tau ya kita coba lihat di apa namanya kita coba lihat di Maltress nya terus skill pasif oh ini ya jadi dia akan menambahkan critical damage kepada oh bukan critical damage ke semua temen kita ya jadi dia bakalan dapet apa namanya apa namanya 40% tambahan nah dan ini untuk diri sendirinya bertambah 40% critical damage nya ditambah 40% untuk dirinya sendiri oke sekarang kita coba test ya kita coba test di arena abis itu nanti kita coba apa namanya kita coba test di arena abis itu kita coba lihat build nya ya bentar mana arena di arena dia ada di top 20 besar ya dan ini F2B ya kalian harus tau dia adalah V F2B men ini dia ada di ranking 19 kita coba lawan ranking 16 nya ini untuk line up nya gak aku ganti ya line up nya gak aku ganti dia pake Maltress bintang 12 dialga bintang 8 mega skizor bintang 12 giratina bintang 4 meloeta bintang 5 qrem bintang 4 oke langsung kita coba challenge langsung kita coba challenge ya langsung kita coba challenge berapa damage dari Maltress nya ya berapa damage dari si Maltress nya ya semoga aja Maltress nya bisa ulti ya semoga aja Maltress nya bisa ulti jok ya oke Maltress nya oh gak Maltress nya mati jok ya Maltress nya mati ini percuma aja ya Maltress nya mati oke kita gak bisa melihat damage dari Maltress nya tapi menang ya tapi menang jok tapi menang walaupun Maltress nya mati di awal oke kita coba di tempat lain ya kita coba di tempat lain kita coba di 248 ya co kita coba di 248 aku cuman pengen ngeliat gitu coba ya Apakah Mol Trashnya Demeknya bakal jadi gede banget setelah dapet critical Demek ya terus dia juga dapet critical rate terus dia juga dapet SP attack tambahan ya Oke kita serang yang tengah ya Oke kita serang yang sini pakai time Roar Oh yang belakang ya lelah bentar ini kenapa deh nggak bisa gerak dong Oke Oh nggak bisa nyerang ini Oke kita coba ya Firefeeder ini kita lihat ya ketika dia udah set Awakening full skill 2 nya itu bakal bisa ngasih burn ini kita lihat Gardo eh Gardo Foyer aja ya Gardo Foyer ini sama yang belakangnya si Clefable ini ya ini nggak ada burn sama sekali ya sekarang kita serang set Oke nih kalian bisa lihat ya Gardo Foyernya target utamanya itu bakalan kena burn selama dua ronde bener ya Oke ini sih tetep kalah ya tetep enggak bakal kuat sih enggak bakal kuat Hai nanti kita lihat Mol Trash nya aja berapa demeknya gitu ya enggak usah enggak usah kita lolosin ini karena enggak bakal kuat juga lolos untuk air yang ini Joe Oke skill satunya 400 ribu ya itu termasuk kecil Joe skill satunya 400 ribu termasuk kecil Oh ini Oke 700 ribu ya dialganya 700 ribu kurem nya eh berapa tadi kurem nya sekitar 100 ribu-an doang ya Mol Trash nya skill 2 nya berapa ya tadi aku lupa Joe Oke kita coba si Garde yang atas ya Kenapa yang dapet malah si Skizor gitu Oke sekizor aja 2 juta Oke ini kita coba lihat ya kulti dari si Mol Trash udah setelah Z Awakening full ini kalau Z Awakening nya Pokemon S ya ini bukan Pokemon S plus Joe Pokemon S tapi udah full Z Awakening 2 juta 9 juta men 9,6 juta itu udah termasuk gede sih Oke 9,6 juta itu untuk Pokemon S apalagi untuk Mol Trash itu udah termasuk gede ya Joe itu udah termasuk gede Oke Oke langsung kita skip aja karena enggak mungkin menang juga itu Diansy sama Du Flourgast dan ada Garde itu sulit banget Oke sekarang kita lihat untuk eh ini ya builnya cuy untuk runnya dia pakainya Shine terus pakai Punch sama Deadly dah ini eh template banget ya ini semua DPS itu emang wajib kayak gitu sih Shine Punch sama Deadly kalau misalnya eh kayak Mol Trash itu sebenernya pakai Punch sama Deadly aja enggak papa ya Deadly nya 6 gitu kalau enggak Punch nya yang 6 Oke untuk runnya kayak gitu kita coba lihat trinketnya masih belum Marvel untuk startup dan lainnya masih biasa aja ya masih biasa ya Teringkatnya masih biasa chipnya pakenya lawnwolf full ya full lawnwolf oke ini dia dia enggak full sih ini dia enggak se itu aja dia enggak seapa namanya enggak satu tipe ya ininya visual yang ini sacrifice oke itu aja sih ya itu terus kita lihat rankingnya cuy di ranking dia untuk CP ada di ranking 27 yang lainnya rankingnya jauh ya Unionnya ranking 1 Big Boss punyanya sih Genesis ya punyanya sih Genesis oke kayaknya Pokemonnya cuman itu deh ya Pokemon cuman itu jadi dia F2B ya Pokemon cuman itu CPnya udah 2,2 juta kita lihat kalau yang lain ada Megaski Zor Giratina pake Life over Apple dan tadi Mol Trash nya pake apa ini oh Fire Storage Device ya udah plus 3 karena dia nambah SP Demek Bonus ya nambah SP Demek Bonus ini sih dia laganya naga besi Melo nya aku enggak tahu ini Melo Qrem dong yang ini naga aneh ini Melo Qrem ini dia baru bintang 5 ya bintang 5 doang CPnya 330 ribu pakenya Psychic aku enggak tahu si Samudra ini chipnya itu enggak aktif semua ya maksudnya chipnya aneh sih dia ini kayak misalnya ini 4 0 ya kan ini dia 2 2 0 terus Skizor nya 2 2 2 Giratina nya 4 2 Giratina nya 2 yang bener ya Melo nya 4 0 Qrem nya 2 2 0 aku enggak tahu kenapa kayak gitu ya oke jadi itu untuk build Pokemonnya ya itu untuk build Pokemonnya oke aku cukupin sampai sini co kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game game seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam mampas gaming bye selamat menikmati